Di video kali ini kita bakal share bagaimana caranya untuk bisa bikin video tentang fakta negara Dan tentunya cara membuatnya sangat gampang hanya dengan kanva Dan bisa berpenghasilan di youtube Jangan skip videonya sampai selesai Hi everybody selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro Dan di video kali ini sesuai yang saya bilang tadi dan sesuai dengan thumbnail yang kalian klik Bahwa saatnya di video kali ini kita bakal share bagaimana caranya untuk bisa bikin konten-konten tentang fakta-fakta negara Dan sebelum kita mulai tutorialnya jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Biar kita sampai di 10.000 subscriber Dan sebelum kita mulai tutorialnya seperti biasanya kita reset-reset dulu ya teman-teman ya Disini saya sudah ketikan fakta Singapura Jadi kita mau membahas tentang negara Singapura ya Disini ada banyak sekali video-video yang mengupas tentang Singapura Tentang fakta-fakta Singapura Nah saya lihat di atas ini ada yang namanya invoice Indonesia Invoice Indonesia Dan ini mengupas tentang hal-hal unik yang ada di dunia ya Di berbagai negara yang ada di dunia Nah kita akan mencoba untuk membuat hal seperti ini teman-teman Tapi sebelumnya kita reset dulu ya teman-teman ya Kira-kira beberapa penghasilannya Kita lihat dulu untuk videonya seperti apa kira-kira ya Oke kira-kira seperti ini ya teman-teman ya Ini penuh dengan video Kemudian penuh dengan editing dan lain sebagainya Oke kita akan membuat dengan cara yang lebih mudah teman-teman Nah sekarang kita bakal ketikan disini di social blade Invoice Indonesia Kita copy Oke ini disini kita copy teman-teman Kita copy and then masuk di social blade Kita tempel Kemudian penghasilannya adalah 2 2.100 ya 2.100 US dollar Kita masuk di Cruise dollar ya 2.100 2.100 Satu bulannya sekitar 30 juta rupiah Menarik bukan? Ada peluang untuk kalian mencapai Sampai penghasilan segitu teman-teman Oke kita bakal langsung ke tutorialnya Disini ada Canva Seperti biasanya Di canva.com Kemudian kita masuk di video teman-teman ya Bisa ada 2 cara yang pertama di video ini Kemudian kita geser Kemudian kita masuk di video youtube ini Atau di atas ini ada Pencarian Kita ketikan youtube Teman-teman ya Youtube Nah disini banyak sekali Video-video Yang berbau youtube teman-teman ya Tapi kita pilih yang disini Video youtube Seperti biasanya teman-teman ya Kita Mau membahas tentang Singapura Disini ada Quora.com ID.quora.com Teman-teman ya Tampilannya seperti ini Disini banyak sekali artikel-artikel Yang ditulis oleh orang-orang Tentang seputar banyak hal Kita misalnya kita mencari Singapura ya Kita ketikan di pencarian Singapura Teman-teman Nah disini banyak sekali Artikelnya Yang pertama ada apa saja hal yang harus Saya ketahui sebelum berjunjung ke Singapura Mengapa Singapura bisa menjadi negara maju di Asia Tenggara Apa yang menyedihkan di negara Singapura Apa Blah-blah-blah Dan lain sebagainya Apa yang jarang diketahui oleh Singapura Nah misalnya kita Cari yang atas ini ya Apa saja yang harus Saya ketahui sebelum berjunjung ke Singapura Nah kita bisa copy teman-teman ya Artikelnya banyak banget Nah kita langsung bikin videonya Kita masuk di foto Kemudian kita ketikan Singapura Teman-teman ya Singapura Singapura Oke disini ada fotonya Kita masukkan Ini sangat gampang sekali Teman-teman ya Nah kemudian kita copy tulisannya Apa saja Oke disini ini judul ya Kemudian kita masukkan judul Kita masuk di text Kemudian tambahkan judul Kita copy paste Copy paste ya Oke Kita paste disini tadi ya Nah Kita ganti Oke kita kasih Putih mungkin ya Putih seperti ini Tidak kelihatan teman-teman ya Atau mungkin kita tetap ganti hitam Cuman kita kasih kotak Teman-teman ya Seperti biasanya Kita ke elemen Dan masuk di garis dan bentuk Oke kita masuk di grafis Teman-teman ya Diinget-inget ya Yang untuk yang baru pemula Oke Pastikan Pastikan internet kalian Itu Lancar ya Ini agak-agak Lemot ya jam segini ya Teman-teman ya Oke Kita masukkan disini Ada kotak Kita kasih kotak ini aja Oke Kita geser Seperti ini Teman-teman Nah mungkin agak kebawah Biar Patung singanya Kelihatan ya Kita Kotaknya kita ganti putih Kita kasih transparansi Kotaknya Oke Kira-kira seperti ini Kita animasikan fotonya dulu Backgroundnya dulu Teman-teman ya Animasikan Oke Background 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 Kita animasikan Oke Seperti ini Kemudian kotaknya juga kita animasikan Teman-teman ya Rise Kemudian ini tulisannya Klik kita ketik Kita kasih mesin tik ya animasinya ya Mesin tik Nah jadinya akan seperti ini teman-teman Wow Nice Nice Kira-kira seperti itu Kemudian langsung saja Supaya tidak lama-lama ambil satu-satu Kita copy disini ya Biar kita tidak Nanti tidak Tidak Menganimasikan lagi ya teman-teman ya Disini ada duplikat halaman Nah kita ganti fotonya Teman-teman Oke Kita ambil lagi fotonya Singapura Singapura Oke Singapura Kita cari yang gratis-gratis Oke Nice 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 Posisi di belakang Mundur ke belakang Kita pasin fotonya Dengan layer atau framenya Teman-teman ya Oke Kita copy kan yang pertama Tiket pesawat Murah Blah-blah-blah-blah Ini contohnya seperti ini ya Kita klik Kita kontrol A Kita paste atau paste Nice Banyak ya Jadi Pastikan ini agak besar Karena Orang Bacanya juga Biar lebih enak ya teman-teman ya Nah seperti ini Kira-kira Agak ke bawah mungkin ya Ini kita besarin Biar patung singannya Kelihatan teman-teman Oke nice Kita ratakan Nah rata kiri seperti ini ya teman-teman ya Oke Ini mungkin durasinya agak dilamain Karena orang membacanya juga Biar enak ya Di atas ini 5 detik Kita kasih 10 detik ya teman-teman ya Oke 10 detik 10 detik Oke nice Nah Jadinya akan seperti ini teman-teman Nah Blah-blah-blah-blah-blah-blah-blah Nah Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya Kemudian ini ada yang salah ya Kita ganti Oke Taipu orangnya Kemudian kita duplikat lagi teman-teman ya Duplikat Halaman Kita kasih contoh 3 saja Ini banyak banget soalnya Ini yang nomor 2 Jangan pernah membawa barang yang dilarang pemerintah Kita copy Dan yang tinggal ngopi lagi Paste lagi disini Dan ini sangat cepat sekali Gak pakai ngedit-ngedit Segala macam ribet-ribet ya Kita ganti saja fotonya Kita ganti yang ini Teman-teman Cari yang gratis-gratis saja ya Oke Posisi mundur ke belakang Kita besarin Oke Kita besarin seperti ini Oke nice Kemudian Duplikat lagi Begitu seterusnya Dan sangat-sangat gampang Tinggal Sambil rebahan juga bisa Pakai handphone juga bisa Kalau misalnya teman-teman pengen Mencobanya dengan handphone Dan pengen tutorialnya Silahkan komen di bawah Kalau misalnya ada seribu viewers Viewer Di video ini Maka kita akan Bikin tutorialnya via handphone Teman-teman ya Kira-kira seperti ini ya Hasilnya Oke Nah Nah seperti ini teman-teman Wow Very nice 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 Gampang kan Gampang sekali teman-teman Dan hasilnya juga bagus banget sih Oke Kemudian Kita Kasih Musik Seperti biasanya ya Kita kasih musik Mungkin musiknya ini Wow Mungkin Agak-agak yang akustik ya Akustik Cari yang gratisan aja teman-teman ya Akustik 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 Yang gratis Yang gratis Yang gratis Nah ini dia Carantine Rush and clear Blah 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 Seperti ini teman-teman Oke Ini masih loading ya Akustik Akustik ya Asik ya Asik 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 Akustiknya Maka hasilnya akan seperti ini teman-teman Oke Musiknya akan keluar Nah Diklik musiknya Kemudian kita play Atau disini Oke Nice Apa saja hal yang harus Blah 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 Wow Jadi di Di dunia ini ada banyak banget negara gitu ya Jadi banyak banget negara dan tentunya Ketika teman-teman membuat sebuah konten tentang fakta-fakta negara atau hal-hal unik di negara tersebut Ini pasti banyak banget episodenya Dan satu negara bisa dikupas di berbagai macam sisi teman-teman dan ini berpeluang sangat-sangat besar untuk teman-teman untuk tidak akan kehabisan yang namanya ide Setelah selesai seperti ini kita unduh Download ya Oke sudah selesai dan kita simpan Dan hasilnya akan seperti ini teman-teman Terima kasih telah menonton Nah seperti itu teman-teman ya Sangat gampang sekali Sangat mudah sekali Dan bisa dilakukan berulang-ulang sehari bisa 10 kali ya Kalau misalnya bikin video seperti ini Dan bisa dibuat dengan handphone Dengan aplikasi Canva yaitu di handphone Bagaimana caranya di handphone Makanya tonton Bantu share video ini sebanyak-banyaknya Kalau sudah minimal 1000 viewer Kita bakal bikin tutorialnya untuk versi handphone teman-teman Oke terima kasih banyak buat teman-teman Yang sudah menyaksikan video kali ini Thank you very much for watching Jangan lupa tonton video yang lainnya Sebelah sini Sebelah sini Sebelah sini juga Sebelah sini juga Banyak sekali ada tutorial-tutorial Bagaimana caranya membuat video Konten di youtube Dan ide-idenya Dan hanya dengan menggunakan Canva Dengan sangat mudah teman-teman Terima kasih banyak sudah menyaksikan Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Jangan lupa belajar Karena hidup untuk belajar I'm Awan Kotaro Thank you very much And bye Bye